Hai kandang kayu dan kandang besi ini perbedaan dengan lemahnya gimana jadi bukan berarti ini lebih mahal teman-teman ternyata kalau dihitungan enggak enggak ketemunya enggak mahal sebaliknya teman-teman dapat Rp80.000 ya Rp80.000 ya temunya cuma satu plong ini ada juga Rp40.000 ya spin sticker ini di ukuran buku gambar tuh A3 ini ada isinya bisa 12 kolom temen-temen ya ini kita stikernya ini kalau satu print ini saya biasanya Rp10.000 maka eh harga satu kota itu cuma Rp800 Oke teman-teman sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya masih ketemu lagi di channelnya Pak Guru di Jema Riku Kreatif ya kita akan melanjutkan pelajaran kita atau seksi kita yang ke-17 atau cara ke-17 teman-teman yaitu bagaimana cara kita memilih kandang reading atau kandang tena ini ini tentunya eh teman-teman memang harus step by step namen tapi saya coba memberikan berbagai komparasi pembanding nanti teman-teman bisa main dimana sehingga eh apa itu bukan menjadi sesuatu yang mutlak bahwasannya eh apa itu reading teman-teman harus seperti Pak Guru ya bukan ya bukan tetapi di sini eh Pak Guru mengurang gambaran tentang kelebihan dan kelemahan tentunya dengan pembanding yang yang berbeda jadi kalau ini situasi kondisi kandangnya reading Pak Guru semacam ini itu butuh proses teman-teman ya butuh proses ya makanya di awal-awal saya eh eh kasih saran ke teman-teman eh yang penting kejar produksi yang penting bisa breeding dulu ya nanti step by step eh bisa dinaikkan diupdate kandang breedingnya tapi kalau modalnya banyak ya monggoan oke sebelum lanjut eh silahkan teman-teman bantu sedekah impactnya dengan subscribe di channelnya Pak Guru ya teman-teman sekalian ya boleh di-share atau boleh aktifkan lonceng notifikasinya yang pertama Pak Guru akan bahaskan tentang posisi kandang tena ya di beberapa orang di beberapa pengalaman itu memang apa itu tenak dimanapun bisa berhasil ya ini dia agak basic ini tak kicin dulu rajonya teman-teman oke teman-teman ya jadi Pak Guru memang breedingnya semua jantan betina di satu lokasi seperti ini ya jarang sekali bisa sendirikan itu jarang sekali semua disini ada betina siapcus langsung masukkan oke lanjut teman-teman ya sekarang kita analisis tentang posisi kandang tena ya yang pertama ada beberapa teman-teman yang menggunakan posisi gantung seperti ini teman-teman ya ini kan kita gantungkan nih ini kita gantungkan ini ada pasangan SF koi 20 kali lokal teman-teman ya kelemahannya apa teman-teman kelemahannya kalau kita pakai kandang gantung seperti ini rata-rata biasanya gantungnya kandang kayu ya ada sesuatu yang riskan yang pertama kalau ada predator umamanya cicak atau tokek atau tikus kita nggak sadar ternyata ada tikus atau cicak ya atau mungkin ular yang bisa merambat di sini dan akhirnya memangsa indukan kita atau telur yang ada di sini itu yang yang pertama menurut aku dari segi posisi yang kedua kalau teman-teman tidak punya penghalang ya kandang gantung itu riskan ketika apa itu ada angin teman-teman jadi kalau burung kenari itu termasuk burung yang secara fisik itu lemah jadi dia kena angin agak dingin sedikit ya dosok pati sudah mentruk ya sudah enggak selera bakal mati maka kandang gantung itu agak-agak lemah apalagi teman-teman ternaknya dekat yang berair mau ikan mandi atau kolam itu lebih bahaya lagi ya jadi itu yang yang kedua ya yang ketiga ya analisis pak guru adalah ketika teman-teman gantung gini ya teman-teman akhirnya kan energinya ada yang terbuang di televisi yang tanah naik turun naik turun cek pakan itu agak beruntung pas kita gini nggak pegang rat gitu ya ini bisa jatuh buling atau apa akhirnya telurnya atau pakannya yang tumpah gitu jadi itu itu yang yang ketiga yang keempat teman-teman kelemahannya adalah kalau gini-gini akhirnya kadang-kadang hidupan ada yang dablek tapi ada juga yang enggak dablek akhirnya dia kaget teman-teman kaget keluar dari sarang lah nanti kadang-kadang telurnya terlalu apa itu terpancar lu apa bahasa di sana ya ya itulah nanti bisa retak dan bisa pecah ya itu makanya saya nyerah ini kepada teman-teman sekalian ya kalau mau breeding silahkan walaupun kandangnya kandang kayu ya teman-teman gunakan dengan kandang tempel ya dan kandang tempelnya itu bisa berak atau tembak-tembak jadi kalau tadi kan itu kandang dinamis dinamis itu artinya bisa digerak-gerakkan teman-teman lebih aman pakai yang statis seperti ini jadi kayu temelkan dinding gitu ya itu mau manto mau kasih pakai maksudnya siapa itu aman ya ya dan bisa disekat kanan kirinya kasih penghalang sehingga ketika kita masukin tangan ke dalam kandang ini kandang yang sebelah tidak terganggu ketika kita masukkan pejantan di sini kandang yang sebelah tidak terganggu ya maksudnya seperti itu tempel Pak guru kalau semutnya nanti gimana tempelan gitu kalau gantung ada apa itu atasnya itu ada bulatan yang bisa diisi minyak atau oli atau tepas link itu ya masalah semut sudah ada di ulasannya berguruh di video yang lain pakai 88 teman-teman cari disitu itu ngatah semut Insya Allah kasih sekali 4-5 bulan enggak ada semua teman-teman Insya Allah ya itu jadi kita lebih cenderung nak sayangnya teman-teman pakai kandang tempel temennya yang kira-kira apa itu layang tangan seperti ini masih bisa masuk teman-teman jenis yang terlalu tinggi pakai kursi nanti enggak beruntungnya kita kursinya meleset jatuhlah jadi memperkecil eh resiko kecelakaan jadi tetapi teman-teman bahasan yang pertama adalah dari segi eh apa itu eh posisi kandang tenang kita ya ya jadi sepatu yang nyarani teman-teman mendingan pakai kandang yang tambah di dinding ya teman-teman di dinding tuh nah kalau ada ke bawah takut anaknya agak beli ya ya jangan terlalu bawah gitu ya situasi rumah lah eh itu dari segi eh posisi kandang mau dinamis atau statis lihat tadi udah ada tahu teman-teman untung dan ruginya berikutnya teman-teman membandingkan mengkomparasi kenapa pak grup agaknya pakai kandang kandang besi semua ya kenapa ada pakai kandang kayu ya eh teman-teman mungkin melihatnya kandang kayu lebih murah pak guru beli kayak gini paling Rp50.000 pak guru ya kalau pak guru beli kandang besi kan secondnya aja ya taruhlah Rp100.000 teman-teman ya teman-teman kalau pakai kandang besi ini kan Rp100.000 kan kurangan kandang kayunya pak guru sekarang saya analisikan yang pertama dari segi harga teman-teman ya segi harga karena saya selalu menghitung sesuatu itu harus saya uangkan oke karena kita bicaranya bisnis teman-teman bukan sekedar reading ya yang pertama oke yang pertama ini gandang kayu teman-teman beli Rp50.000 ya ini kan terbuat dari bambu dan kayu sangat rentang dengan pelabukan karena panas karena cuaca bahkan karena air 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 minum yang untuk mandi ataupun air dari kotoran ya akhirnya bagian bawang cilapuk ya dari segi apa itu penggunaan ini sebagai aset ya itu nanti dua tahun ini teman-teman beli Rp50.000 dua tahun teman-teman jual mungkin belum tentu dia laku Rp0 artinya teman-teman mengalami devaluasi aset 100% hilang akhirnya hilang ya tidak tidak membawa keuntungan teman-teman lagi siapa yang mau pakai kandang ternak seperti ini atau kandang yang osan atau replika nomor dua atau nomor satu atau nomor tiga itu masih bisa dipakai teman-teman masih bisa dijual masih ada harganya lah ya apalagi kita mau update-nya ya itu dari segi harga kalau kandang besi gimana Pak Guru kandang besi teman-teman beli Rp100.000 suku dapat Rp80.000 ya ini kalau saya hitung maka ketika nanti 2 tahun kalau saya jual saya masih bisa menjual sekitar harga Rp70.000 teman-teman itu cepat-cepatan teman-teman artinya kita hanya mengalami devaluasi sebesar 30% ya itu pertama yang kedua kalau teman-teman mau hitung ya itu secara penggunaan ini sebenarnya teman-teman bisa sekat di tengah sini jadi dimensi 60 ini ini sama ini 30 ini juga 60 kita bagi dua dan saya lihat beberapa teman hanya untuk cetak lokal itu berhasil ya bagi dua pakai sini pakai triplek atau pakai kardus yang tebal atau pakai GRC itu udah cukup teman-teman ya artinya kalau saya hitung secara analisis keuangan ya satu kotak ini Rp100.000 maka satu kotak ini berharga Rp50.000 teman-teman kandang second ya syukur teman-teman udah kurang ya artinya jika ini membandingkan secara harga ya endingnya nanti di akhir teman-teman sudah nggak pakai kandang ini teman-teman masih bisa mendapatkan keuntungan dari kandang besi ini karena ini sebenarnya kan sering digunakan robot ya menarik itu tidak menggigitin ruci teman-teman jadi ruci itu pengroposannya sangat minum sekali jika ini kandangnya sudah bagus ya catnya minum sekali betul ini buat robot kadang-kadang sudah hilang semua catnya ini buat robot ucul kan gitu itu dari segi harga teman-teman nah kemudian yang kedua dari segi safety ya safety yang jelas ini lebih aman teman-teman jadi teman-teman yang korban tikus korban ular biasanya korban tikus lebih aman nah kalau tikusnya sebelah sini baru bisa masuk teman-teman tapi sudah satu gini sudah nggak sulit ini bisa masuk teman-teman karena ini pasti digigitin ini bolong ya itu kenapa banyak teman-teman yang pakai kandang gini kadang-kadang korban tikus ketika ruangannya seperti bab sebelumnya cara sebelumnya yang saya jelaskan tidak ter safety dengan baik ya jadi dari segi safety ini aman teman-teman yang kedua dari segi pembersihan teman-teman ini kalau kita yang bersihkan kandang ini kita cukup pakai pel atau kain basah dilapin gitu bersih teman-teman ya bahkan bersihkan ininya juga mudah maka pak guru nggak pernah pakai koran cukup sosokin gitu pakai scrub gitu terus kasih air bersih posek pakai apa itu sikat atau apa gitu ini pakai ini teman-teman biasanya pakai koran masih as koran kita nggak tahu berapa kita ganti as koran ya karena as koran terhadapnya menyerap air sehingga tidak lapuk bawahnya ya tapi lama-lama ya lapuk juga seiring waktu itu dari segi safety keamanan kemudian yang berikutnya dari segi penyakit teman-teman ya yang ini kan tidak berbori teman-teman besinya maka tidak ada renik atau jamur yang bisa meresap ke dalam poli-poli ini setelah dibersihkan ya kalau ini walaupun dibersihkan ya mungkin ada masih ada bakteri atau jamur patogen yang menempel di di kurungan ya dan berikutnya ya dalam hal hewan kecil ini kan nggak ada tempat untuk bersembunyi bedanya kalau yang ini teman-teman ya itu masih ada tempat untuk bersembunyi hewan maka kalau teman-teman tarik gitu teman-teman tarik gitu sini masih ada hewan-hewan kecil yang seperti yang ada capeknya juga itu di sini ya itu rawan ketika dia berpindah tempat membawa penyakit dari satu tempat ke tempat yang lain ya kalau yang punya itu agak-gak bersihkan alias kemprok ya enggak jaga bersihkan semakin banyak menumpuk kotorannya ya semakin banyak lewat itu karena dia memakan kotoran burung itu dan bisa mengeluarkan ke tempat yang lain ya jadi kayak teman-teman itu tadi dari segi pemilihan kandang ya jadi investasinya jangka panjang teman-teman bisa pakai ini ini bisa pandai ini ya tapi untuk teman-teman teman-teman memula ya bisa dipilih lah ya ini beli 100.000 dapat bisa untuk dua plong ini 50.000 dapat satu plong ini teman-teman bersihkannya mudah ini agak seperti itu lah sekarang pilihnya ada di teman-teman sekalian lebih satu dan sebagainya tadi dasar ulaskan Pak Guru eh kandang kayu dan kandang besi ini perebihan dan lemahnya gimana jadi bukan berarti lebih mahal teman-teman ternyata kalau dihitungan enggak 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 ketemunya enggak mahal teman-teman dapat Rp80.000 ya Rp80.000 ya temen-teman cuma satu plong ini kalau disiap Rp40.000 ya ini jadi kita harus menghitung kos finansial ya lebih murah mana itu loh semuanya mana jadi bukan berarti yang banyak lebih jelek lebih murah lebih mahal teman-teman ya itu bisa dihitung tadi dah Pak guru kasih wawasan sehingga ke depan kalau teman-teman mau jangka panjang jangka panjang daripada nanti apa itu ganti kanan dan sebagainya ya apa itu eh bisa dihitung tapi kan gini Pak guru kalau yang ini ya eh kita bisa angkat terus kita jemur Pak guru yang ini kan enggak semeluarin jemurkan agak berat dulu ya memang ada dari situ ya dari efisiensi jemur dan gitu tapi kan kita tadi lihat yang pertama modal teman-teman mengondisi burung apakah harus mengeluarkan sarang tidak ya kalau Pak guru saya biasanya ngondisi yang burung yang ambilin dan kasih kan anda seperti ini kalau keluar saya obyok dulu semua atau enggak paling enggak seperti ini teman-teman ini pakai kandang karambah besar jadi kalau saya tidak sepenjemur saya kembarannya di sini setiap siang pagi sudah dapat sinar matahari dari luar ya artinya di satu lokasi ini saya bisa bekerja tanpa saya harus keluar masuk jemurin kayak gini ya enggak beruntungnya kita ketika jemur pun kadang-kadang ditungguin kucing di catek kucing juga mati dipatah ayam kakinya patah gitu ya sehingga eh kalau saya itu memperkecil resiko ya itu eh cara kita apa itu berpikir bagaimana kita bisa bekerja di satu tempat ya ini jadi eh kalau tidak ada di berhasilan itu tergantung masing-masing bukan karena kandangnya ya tapi karena teman-teman merawatnya yang baik ya jadi itu tadi bisa di di apa itu bisa diperhatikan karena saya terus terang teman-teman ikut referensinya saya petenak-petenak Eropa petenak apa itu di daerah Mesir atau yang umur tengah yang saya ikuti grupnya itu rata-rata kandangnya seperti ini aman semua gitu ya akhir atau mungkin karena nggak ada kandang kayu ya di depan nggak ada bambu gitu nah itu yang 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 saya jelaskan ke teman-teman tentang pemilihan kandang ya berikutnya teman-teman saya ajak untuk melihat apa pak guru yang yang harus ada di kandang minimal biar bedingnya itu lancar pak guru oke ya kita revipan teman-teman ya saya pakai kandang busi yang yang ada di beding saya biar teman-teman lebih paham sesuai dengan pengalaman pak guru tentunya ini saya dulu juga pernah seperti ini teman-teman tapi semua akhirnya kalau saya tahu tentang bisnis semua saya kalkulasi dengan uang sehingga saya itu memberikan aset sekian itu cashbacknya ke saya itu dapatnya apa gitu ya dan ini keuntungannya teman-teman kalau nanti teman-teman bosan kenari teman-teman masih pindah bisa pindah ke lebut warna atau ke things atau ke yang lain oke teman-teman sekarang saya pak guru revieukan apa yang harus ada di kandang ya jadi ini standar di bedingnya kakikannya teman-teman sekalian ya yang pertama dari Jepang teman-teman ini saya kasih apa itu identitas teman-teman jadi identitas saya menggunakan nomor tiga nomor apa itu nomoring nomoring Arab di sini ada identitasnya ini kakikannya BL ini nomor HP saya kemudian ini saya tempelin stiker jantannya apa kemudian betinanya apa ya jantan apa betina apa kemudian dia menelur kapan ini ada telur kapan dia bertelur di sini ada menetas teman-teman ya menetes kasih keterangan terangkan bisa nanti segi warna atau mungkin ada ringnya dan sebagainya itu di identitas ini ya teman-teman bisa jadi modifikasi dulu biasanya saya tulis teman-teman nama-nama penyanyi dangdut itu teman-teman ada ya Tasha Rozmala ada Pia Valen ada Nabila Suwaka kemudian ada Happy Asmara itu pernah pak guru pakai itu ya itu yang pertama ada identitas di Jepang teman-teman untuk memudahkan kita memantau nanti kalau teman-teman ini mahal pak guru enggak enggak mahal teman-teman ini itu cuma saya pakai stiker ya itu print satu lembar itu nah ini teman-teman ya ini spring stiker ini kini ukuran buku gambar tuh A3 ini ada isinya bisa 12 kolom teman-teman ya ini tahu stikernya ini kalau satu print ini saya biasanya Rp10.000 maka harga satu kotak itu cuma Rp800 kemudian belakangnya ini teman-teman ini enggak pakai akrilik teman-teman ini cuma triplek bekas teman-teman kalau ada ya pakai siang bekas kalau beli ya nanti masih banyak bisa untuk sekat dan lain sebagainya kemudian apalagi pak guru kabel tisnya pak guru kabel tisnya itu biasanya itu Rp10.000 saja isinya 100 biji teman-teman masih murah jadi di kontennya pak guru kita sebutin harga biar teman-teman paham ya teman-teman ya terus apalagi pak guru kemudian oke habis itu kita kedalam teman-teman yang pertama adalah ini teman-teman ini tangkeringan ya beli bisa atau teman-teman cari bekas kayu-kayu dahan itu juga bisa ya lah yang jelas usahakan disini enggak rucing teman-teman ini walaupun ada geritanya ini sudah sisir itu pakai peso agak halus sedikit sehingga tidak melukai kaki burung teman-teman ya teman-teman kalau pakai gini untuk burung-burung seri besar F1 atau AF itu kadang-kadang kalau nggak beruntung nanti kaki bisa terluka kena bakteri atau jamur menjadi ulat merah dan sejenisnya maka harus menyembuhkan kaki hati-hati ya teman-teman ya terus posisi tangkeringan Kenapa dibuat eh tangkiri Pak Guru enggak depan belakang saya pernah depan belakang teman-teman itu space untuk bergerak kurang jauh ya saya buat eh kanan kiri seperti ini agar space dia untuk melompat tuh jauh teman-teman sehingga ya burungnya dihadapan lebih sehat karena dia lebih beratnya lebih banyak lebih rincah ini dari segi eh tangkeringan ya kemudian kalau ini pekan kan bawaan teman-teman ini bawaan ya pokoknya bawaan kalau teman-teman mau lebih ngirit ya belikan dispenser depan teman dispenser atau dibuatkan dispenser di depan sini itu lebih ringan dan lebih efisien kita dalam bekerja ya itu dari tempat pakan ya selanjutnya Hai tempat minum ya tempat minum Pak guru selalu menggunakan semua disini hampir semua itu saya pakai dispenser air tangan ya ini pakai dispenser air seperti ini ya itu cukup membedakan jadi kalau teman-teman pakai sangkar yang kayu maupun yang ini pakai cepuk yang ini ya cepuk nomor tiga ini tiga nomor tiga ini dan nanti kalau burungnya masuk minum mandi berak semua disini ya jadinya enggak sehat ya terus gimana Pak guru Pak guru pakai yang ini ya ini dengan seperti ini kalau pakai ini ya dulu saya setiap hari ganti air ganti air terus gitu kan enggak efisien sih kerja tapi saya kalau pakai ini ya pakai ini tuh kalau pakai vitamin saya sehari itu ganti vitamin itu karena efektif hanya 6-12 jam tapi kalau air saya kasih biojana saya kasih atau bak silus itu bisa sampai tiga hari ya jadi saya ganti itu kalau dia sudah mau habis ya tekan disini lebih aman burungnya minum lebih sehat dan tidak berbau ya nah mandinya ya gimana Pak guru nanti kalau mandi eh tempat yang satunya teman-teman ini kan masih ada satu nah ini taruhannya saja disini nah nanti dia mandi sendirinya dan eh itu lebih aman teman-teman kenapa karena ini bawahnya plastik teman-teman ya bawahnya plastik dia mandi ya nanti tinggal kita bersihkan ini tidak mungkin lapokan gitu loh ada mandi kita ambil ya kita ambil tuh itu kalau tadi eh mandinya gimana ya mandinya gitu aja kalau ingin burunya lebih sehat bulunya halus ya mandi seperti itu gitu teman-teman eh cepuk ya cepuk sarang ini Pak guru pakai cepuk sarang nanti cara buat sarangnya Pak guru ajarin ya ini Pak guru pakai cepuk yang plastik ya karena nih menurut saya udah ukuran standar untuk loper atau mungkin untuk sampai F seri F ya kalau yokser ya juga bisa lah tuh ini asap yang plastik ini karena ini mudah mencucinya daripada pakai yang bambuan gitu ya kita berusaha lebih untuk profesional teman-teman saya pakai yang plastik-plastik aja bisa tahan lama kemudian ya tidak Insya Allah tidak timbul jamuran disini lebih mudah membersihkannya jadi Pak guru pakai cepuk sarangnya pakai yang pasti seperti ini saya ganteng gimana aja saya tampal gimana saja dan untuk teman-teman yang kadang yang mengalami kesulitan dengan part grading cepuk sarangnya itu kalau untuk yang pemula dia nggak mau nata sarang kasih dua teman-teman kasih dua kalau dia masih di cepuk pakan cepuk pakannya ganti yang kecil teman-teman sehingga nanti dia bisa memilih tarik posisi yang berbeda jangan bersebelahan kalau satu depan satu di belakang nanti dia akan mapan dengan sendirinya ya itu dari hal masalah cepuk ya berikutnya burung itu termasukkan jenis Aves teman-teman Aves itu dia pencernaannya itu tidak punya pencernaan mekanik di paruhnya ya artinya maka dia punya yang namanya ampela ya jadi manusia hewan dan sebenarnya tidak punya ampela kelewati kecuali Aves ya di ampela itu yang peribahasannya kayak kasih hati minta rempela ya itu di ampela itu teman-teman buka ampela semua hewan unggas itu biasanya ada kerikir-kerik kecil dan itu yang membantu pencernaan maka salah satu yang Pak guru pelakuan adalah kasih ini teman-teman ini adalah apa itu daging tulang sotong ya tulang sotong kita lakukan di sini bisa untuk ngasih nih yang ngasih membantu pencernaan dari burung yang kita pelahara ya kalau enggak teman-teman buat grid ya buat grid ini ada cepuk satu lagi ini tuh gitu teman-teman ini tuh grid gridnya itu bisa teman-teman buat nanti dari campuran sotong dan kulit telur nanti saya ajarin tutorialnya teman-teman atau dari pasir laut atau dari gepukan batu-bata teman-teman batu-bata di tumbuk ini saring yang kecil-kecil masukkan disitu atau pakai pasir kali semua juga bisa lah jadi semua bisa itu membantu pencernaan indukan betina ya teman-teman ya deal yang terakhir teman-teman fasilitas yang ada adalah eh tempat gantungan sayur atau pakan teman-teman ini di depan kak duri ini ada gantungan ya ini kalau makan kita bisa taruh di sini namanya telur atau sayur nah ini bisa taruh di sini ya nah ini paling enggak teman-teman sedain dua bisa di kanan-kiri atau teman belakang enggak nyamanya teman-teman lah ini sudah ada di sini dan saya kasih ini yang ada di bawah nanti sini depan biasanya saya kasih sayur ya ini fasilitas yang perlu teman-teman adakan ya perlu teman-teman adakan untuk di kandang bleeding ya terakhir yang paling terakhir apa yang perlu ini tapi nggak wajib teman-teman jadi teman-teman eh ini ingin terlihat selalu bersih nggak perlu bersihin ya teman-teman belikan karpet talang itu ya warnanya merah atau hitam dua-dua teman-teman ya satu untuk dasarnya sini taruh sini nanti pas bersihin cukup ditarik karpet talangnya dilipat masuk kantong sampah nanti tinggal di bersihin ya serapnya yang yang masih sudah bersih taruh sini lagi teman-teman kerjanya nanti tidak wira-wiri mondar-mondir ambil kucing ambil kucing ya tapi bisa bekerja secara lebih efektif dan efisien teman-teman jadi menghemat tenaga kita dan waktu kita dalam bekerja itu kalau kita teman-teman mau kasih apa itu tadi karpet palang teman-teman nah tuh dia teman-teman review komponen pendukung di kandang breeding ya itu kira-kira itu jadi itu tadi teman-teman cara Pak guru ya cara kita yang ke-17 bagaimana memilih kandang kena atau kandang breeding bisa teman-teman teman-teman hitung efisiensinya bisa teman-teman hitung eh modalnya ya sekarang Pak rupanya teman-teman kerja produksi apapun kandangnya yang penting apa itu produksinya langkah dulu teman-teman nanti sambil jalan hasil breedingnya digunakan untuk upgrade kandang ya biar seperti Pak guru ya teman-teman teman-teman kalau mau lihat update-nya Pak guru kan di konten-kontennya Pak guru yang awal-awal dulu dengan yang terakhir-terakhir kan beda kali teman-teman ya karena ya itu kalau kandangnya bagus dan tata rapi gini ya betah teman-teman kita di sini teman kita jatang di sini juga betah kalau produktivitas itu tergantung perawatan masing-masing beda ya teman-teman ya ini semoga apa yang Pak guru sisanya ini bermaksa jika bermaksa teman-teman tak perlu tolong dibantu untuk subscribe channelnya biar bisa berkembang terus teman-teman dan saya jawabkan terima kasih yang sudah membantu mengembangkan channelnya Pak guru sukses terus teman-teman jangan patah semangat semua bisa diawali dari hal kecil untuk menjadi besar ya teman-teman ya Pak kura kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you teman-teman sekalian see you teman-teman